Baik, salam saudara-saudara Bertemu kembali dalam channel Injili Pada hari ini Topik pembahasan kita adalah Tentang migulasi Ini sangat menarik Karena ada beberapa pantangan Dan mempercayai bahwa Gereja sebagian nanti Orang percaya akan masuk Pada masa sukaran Apakah benar demikian Nah, supri akan memapankan yang buat kita Selamatkan Baik, terima kasih kesempatan itu lagi berikut pada saya Oleh karena itu Saya akan membahas mengenai Mitribulasi Dimana bahwa dikatakan disitu itu Masa pertengahan Antikris memerintah Atau menyesatkan banyak orang Nah, disini kita lihat bahwa Mitribulasi adalah Masa pertengahan penyiksa Antikris Untuk menyesatkan Menyesatkan bangsa-bangsa Oleh karena itu kita tahu bahwa Antikris datang untuk ke dunia adalah Untuk menyesatkan seluruh Bangsa Tetapi orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Mereka akan tidak mengalami Hal tersebut Lanjut Lanjut Menurut Para teolog yang bernama Charles Dalam bukunya mengatakan bahwa Dalam menjelaskan Masa kesusahan besar ini Yaitu berkata Tuhan berkata bahwa Masa ini Akan menjadi masa Yang belum pernah terjadi Dan akan terjadi pada masa itu Oleh karena itu orang percaya Tidak akan mengalami hal tersebut Nah tentu dalam hal ini Bahwa Waktu itu Banyak orang Yang mengalami Siksaan Berupa jenis makanan Yang Penderitaan Mereka tidak Mengalami Tidak banyak kehidupan Yang bisa Membuat mereka Kebutuhan mereka Bisa nyaman Tetapi mereka Mengalami Banyak hal Yang merupa penyiksaan Di dalam Hal tersebut Mengenai Antikris Nah Ada banyak kesukaran Atau kesulitan hidup mereka Pada saat itu Oleh karena itu Yesus sendiri sudah mengingatkan Ohan murid-murid Dalam dunia Kamu harus Dianiai Tapi Hanya tubuh Yang Semata ini Yang akan disiksa Tetapi Tubuh kemuliaan Oleh Masa itu nanti Kita akan Memerintah bersama Yesus Kristus Lanjut Nah Masa kesuksaraan Itu Masa kesuksaraan itu Itu merupakan Suatu masa yang telah lama Dinubuatkan Kita tahu bahwa Masa PL Bahwa Sudah dinubuatkan dalam Kitab Yoyal Pasal 2 Oke lanjut Kemampitan dan Pengakatan Nah Namun Sebagaimana yang telah kita lihat Dalam pandangan Paulus Tentang bahwa Kematian Ini adalah Bahwa kematian Sekalipun Tak Tak Akan dapat Menisahkan orang Percaya dari kasih Allah Oleh karena itu Walaupun tubuh kita ini mati Tetapi kasih Allah Tidak pernah akan berpisah Di dalam Yesus Kristus Orang yang percaya Tidak akan mengalami Yang namanya Tribunulasi Oke Nah Yang menjadi kesimpulannya itu Dalam beberapa hal Yang saya Telah Peparkan dari atas Yang menjadi kesimpulannya Bahwa Satu Pada masa kesensaraan Orang yang tidak percaya Akan masuk pada masa Tribulasi Nah Oleh karena itu Orang yang dialak Orang yang Orang yang tidak percaya Kepada Yesus Mereka akan mengalami Siksa dan penderitaan Yang kedua Orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Maka Mereka akan Memperoleh Pengakatan Orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Mereka akan Memperoleh Pengakatan yang berasal Daripada Yesus Kedatangannya Melalui kedua kali Ketiga Allah akan Memhukum Dan mengadili Seluruh umat manusia Dan berserta isinya Nah Disitu nanti Allah mengadili semuanya Yesus Kristus Terlalu kedua kali Untuk Untuk mengadili Semua umatnya Dan terjadi nantinya Yaitu namanya Bumi baru Atau berupa Yerusalem baru Karena itu Berubah semuanya Berubah Pembaharuan Dalam dunia Yang keempat Yaitu Semua orang yang percaya Tidak akan Ada yang tertinggal Nah Kita tahu bahwa Semua orang yang percaya itu Tidak ada yang tertinggal Oleh karena itu Mereka Akan Diangkat oleh Yesus Kristus Baik Demikianlah Pembahasan Pembahasan saya Dalam Tribulasi Mit tribulasi ini Sekian dan terima kasih Ya baik Berarti Supri mempercaya bahwa Gereja Tidak akan Ditinggal Itu berarti Supri sebenarnya Tidak setuju Akan Mit tribulasi Karena mit tribulasi Berpandangan bahwa Gereja Akan diangkat Pada masa Pertengahan Artinya Tiga setengah tahun itu Masuk Di dalam tribulasi Kesukaan Akan Kesukaan Kesukaan Supri tidak percaya Bahwa gereja Masuk pada Sampai masa Pertengahan Tetapi gereja Pada awal Sebelum terjadi Tribulasi Sebelum terjadi Kesukaan Itu Gereja sudah Diangkat Kepercayaan dari Supri Karena Gereja Adalah mempunyai Kristus Orang percaya Orang percaya Mengasihi Tuhan Tuhan Yesus Lebih lagi Mengasihi orang Percaya Bagaimana mungkin Orang percaya Dihukum oleh Tuhan Yesus Sementara Orang percaya Mengasihi Tuhan Yesus Dan bahkan Tuhan Yesus Mengasihi orang percaya Tidak akan Membunyai Hukum Meskipun Atau sekalipun Hanya setiga setengah tahun Iya kan Nah itu berarti Tanda bukti Bahwa Tuhan Mengasihi gereja Maka Tuhan Akan Mengasihi Sekian Pembahasan dari Supri Dan ditegaskan Bahwa Tidak setuju Akan Pandangan dari Tribulasi Tuhan Yesus Memberkati Salam Injil Tuhan Yesus Tuhan Yesus